1 2 nah gua nyala dan ini ini juga bisa buat hazard ya tombol ada gambar speaker ya bisa buat hazard ya di jalan ya oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya RJ Speed 29 ya kali ini saya akan menghasil tutorial cara pemasangan alarm di Honda Tigre ceritanya cocok saya ya Nanti saya spillkan mode-mode apanya yang kemarin saya sudah mereviewnya ya sekarang kita akan kasih tutorial pemasangannya ya langsung saja disimak ya tulur saya tuh memakai ini alarm merk RC CR7 ya ini saya beli dan di Shopee ya dengan harga itu kalau masalah kemarin 120an nah sekitar gitu ya langsung saja apa saja ya ini bagian dari si alarmnya ya ini si remote ya saya ada dua ya satu buat sadangan ini masih berfungsi Alhamdulillah saya pemasangan ini udah dari habis lebaran dulu ya mau setahun besok ya maaf ya baru kasih tutorial ya baru saya sempat ya nah ini untuk kabel pertama ya ini ada kabel abu-abu ya dua ini soketnya bawaan terus masuk hitam sama hitam strip merah sama merah ya ini masuk ke spekernya ya spekernya ya spekernya alarm terus ada kabel lagi warna abu-abu kita masuk ke CDI ya ini CDI masih ori ya CDI masuk ke kabel warna hitam strip putih ya bener ya have Thrones strip putih yang dari kabel kabel putih ya ini terus untuk yang warna merah muda atau ping Hai Nih terus Sini saya masukkan ke hitam strip putih juga yang masuk ke CDI ya ini fungsinya untuk nanti bisa starter untuk arus ke CDI nya, nah untuk warna biru saya masukkan ke bentik starter ya ini bentik starter ini ini kabelnya saya urut dari sini sudah saya isolasi ya ini masuk ke sini terus ini ini kan warna biru saya masuk ke bentik starter warna kuning strip merah ini fungsinya tugasnya sebagai menyetutter ya buat starter nya ya ini kan tadi juga buat starter yang buat pengapian ini juga buat ngangkat si dinamo starter nya ya dari perintah si remote ya dari perintah si remote nya terus ada ada warna merah ya ini habis biru merah ini ada si kering 10 ampere masuk ke sini terus saya masukkan ke aki ya ini plus aki ke plus aki fungsinya ya untuk pengal listrik listrik arus listrik nya ya buat ngangkat dayanya si alarm ya ini terus berikutnya ada warna kuning nah ini kuning ada dua ya dudur kuning ini terus semua kuning ini saya nah ini maaf saya lepas tadi ya ini saya sambungkan ke sen kanan kiri ya nah ini kabel dua itu sama saja mau dibolak-balikan ke kabel sen kanan atau kiri ini intinya warna abu-abu sama oranye ya intinya itu sama saja ini fungsinya untuk mengetahui motor kita itu berada dimana atau menotifikasi ketika alarm dinyalakan ya coba saya nyala-nyalakan ini kan nih yang belakang yang nyala ya toh kan nyala ini ketika sudah hidup juga bisa hazard nanti saya sepilkan di akhir video ya oke kita berikut warna orang kita sambungkan warna orang kita sambungkan ke kontak ya kontak kabel kontak honda ya umumnya itu warna hitam dan warna hitam itu ada di bisa kita masukkan pada clasher ya ini ini kan ada warna oranye kita masukkan ke kabel si clasher yang warna hitam ya tulur ini kelihatan ya terus selanjutnya itu tinggal warna hitam warna hitam itu kita sambungkan ke ground ya hitam itu atau ground ya kita sebaiknya itu ke masa aja ya ke rangka bodi ya kalau disambung ke sini ikut ke kaki itu kakinya itu takut cepat ngapur ya sininya ya saya sarankan sebaiknya itu bikin masa sendiri ke ground ya oke ya saya segini ya udah semua kabelnya ini untuk yang warna biru lagi ini untuk antenanya saya akan rakit terus saya sebilkan lagi ya fungsi si tombol tombol ini ada empat untuk apa aja ini udah semua ya kabelnya pemasangannya saya ini kan udah dikolong tapi saya udah mereview mengasih tutorial mengolong Mika kolong tigri ya saya akan pasang sini ya ini ya terus di specker saya dimasukkan sini ya nanti saya akan sepipan lagi ya sampai caranya saya akan memasang dulu akhirnya kembali ya tulur ya ini udah saya susun ya susun lagi ini si modul alarmnya saya sarankan ya untuk dikemas pakai plastik ya supaya apa biar tahan ya tidak terkena air ya kan gak tahu ya cipratan dari mana biar awet ini saya sepilkan dari bawah ini ini rilai ya kurang lebih kelihatan rapi ya maaf biasa kecedang atan dulur saya nanti lanjut lagi ya ini sudah saya spek masuk masuk nanti itu burung remnya udah enggak rekat enggak apa-apa gitu aja ini dan ini kalau ada yang mau tanya ini ini relay ya relay saya tidak dua ini buat lampu dekat dan jauh sama ini buat klakson next video saya akan kasih tutorialnya ya eh lanjut nantian sedang ada ini oke dulu Rufni Arsene udah berhenti ya saya akan sepinkan ya tombol tombol pertama itu ya ada tombol gembok ini ya gembok tertutup nah ini buat alarm nah ini gembok yang terbuka buat matikan alarm ya ini ada tombol gambar petir ya ini untuk starter kita tinggal klik dua kali klik ya satu dua nah aku nyala dan ini ini juga bisa buat hashat ya tombol ada gambar speaker ya bisa buat hashat ya di jalan ya bisa nyalak semua ya buat hashat terus untuk mematikan si alarm kita tinggal tekan gembok lagi ya kita juga gak apa-apa bebas ini 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 juga saya akan kasih dongkok yang terbuka ya untuk mau matikan si motor 1 2 3 oke sekian ya video tutorial secara pemasangan alarm sistem ya dari merek CR7 video tidak tigertai cecek saya jangan lupa subscribe like and share video saya dan tonton terus video dari channel saya ya jangan bosan-bosan tonton terus semoga tutorial yang lain bermanfaat ya semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena satu subscriber dari anda itu sangat berguna bagi saya ya apalagi saya sedang pemula ini jadi youtuber ya semoga bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ditunggu konten selanjutnya dari saya ya bersama yang kemarin habis dilah setelur per começa terkini yang Ilah surnya lain sudah runt